Hai Oke kali ini kita akan coba membongkar baterai dari Xiaomi Redmi Note 3 Oke ini fisiknya pertama sekali kita harus buka baterai apa ininya tempat kartu kemudian kita buka covernya untuk buka cover hati-hati karena takutnya kena LCD buka aja di pertama dari samping Oke Hai sebenarnya gampang sih cara bukanya yang penting ah cara memasukkan pembukaannya itu pas Hai karena dia hanya tidak ada baut untuk cover luar dari suami atau casing belakangnya dia cuman casing merekat pada kaki-kaki casing kalau kita bilang kuku ya ke apa ke body handphone nya oke udah oke bawah udah oke datang longgar tinggal atas Hai 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 oke Hai kecil lagi nah waktu terbuka seperti ini jangan langsung diangkat karena ini ada konektor dari sedik jari itu hati-hati bukanya dia konektor kalau kita begini dia ada sebelah kanan nah itu dia oke ini dia konektornya kita buka oke nah jika sudah seperti ini ini tinggal buka konektor baterainya ini dia konektornya kita angkat oke untuk membuka ini hati-hati juga karena di bawah ini dia ada LCD di bawah baterai ini ada LCD sama touchscreen juga nah untuk membukanya mulai dari sini nah ini ada ruang Oke gunakan alat seperti ini atau alat seperti ini ini akan berguna juga ini juga berguna pin apa namanya Carter oke kita angkat dari sini dulu pelan-pelan di bawahnya ada ada semacam lem ya itu harus diangkat pelan-pelan agar baterainya juga tidak bengkok Hai kalau bisa dipotong dipotong Oke ternyata ada dua ada di kiri dan di kanan oke nah baterainya sudah selesai kita buka Oke nanti setelah dipasang seperti tadi juga pasang oke kalau misalnya mau ganti baterai otomatis kan lem tadi nggak ada ya ya saranin sih bisa pakai double tip ya cari double tip yang bagus kualitasnya yang merekatnya kuat Oke kemudian kita pasang lagi back cover-nya Oke pertama pasang dulu fleksibel dari sidik jari Hai Oke untuk pemasangannya dipasang dari atas seperti ini Oke kemudian dari samping Hai pastikan Hai tombolnya masuk ya hai 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 dan berusaha klik Nah itu berarti sudah masuk ke ke pengikat daripada isinya Oke daripada LCD pada back covernya atau casing belakang Oke tinggal kita pasang yang lainnya Oke sudah selesai Oke jika membuat membuka atau mengganti baterai begitulah caranya semoga bermanfaat